Kesal permukiman tak kunjung surut akibat buruknya drainase di pintu tol ratusan warga desa kadu Kabupaten Tangerang Banten memblokade pintu masuk dan juga pintu keluar tol bitung. Adu mulut sempat terjadi saat polisi meminta warga untuk tidak melakukan aksi blokade karena memicu kemacetan. Ratusan warga desa kadu kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten kembali memblokade pintu keluar tol bitung dari arah Merak di tol Jakarta Merak Rabu Sore. Warga dan polisi pun sempat terlibat cekcok. Warga sempat tak terima, polisi melarang mereka melakukan aksi memblokade jalan karena menyebabkan kemacetan kendaraan di ruas tol. Ratusan warga tetap melakukan aksi blokade pintu keluar tol bitung hingga menimbulkan antrian panjang kendaraan dari Merak. Tidak puas hanya memblokade pintu keluar tol bitung dari arah Merak, warga juga meminta seluruh kendaraan menuju Jakarta berputar keluar tol. Aksi blokade warga untuk kedua kalinya ini dilakukan karena banjir di permukiman desa kadu Curug tak kunjung surut. Normalisasi tandon dan perbaikan gorong-gorong tersumbat di pintu tol bitung dilakukan jasa marga sebagai pengelola tol dinilai belum maksimal. Pasalnya banjir setinggi 1 meter selama 4 hari tak kunjung surut membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Ini adalah aksi lanjutan, mudah-mudahan hari ini adalah aksi yang terakhir karena kita tahu dampak yang untuk semua warga karena kita janji kemarin dari jasa marga siap untuk menyelesaikan hari kemarin tidak banjir lagi akan tetapi masih terendam banjir warga kita. Jasa marga mengaku telah melakukan upaya maksimal normalisasi tandon dan perbaikan gorong-gorong. Jasa marga berdalih penanganan masalah banjir di pintu tol bitung hingga meluas ke pemukiman warga juga menjadi tanggung jawab Pemkap Tanggerang. Jasa marga mengaku kesulitan membuang air dari pemukiman karena tak memiliki hilir yang seharusnya disiapkan Pemkap Tanggerang. Setelah dua jam melakukan aksi protes, warga akhirnya membuka blokade jalan setelah jasa marga berjanji memberikan kompensasi bagi warga korban banjir. Dari Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Laporkan.